Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa capres ketakutan dan ketakutan ini wajar itulah tampaknya yang melatar belakangi Ganjar Pranowo itu meminta pemerintah itu cepat atasi konflik di rempang sekarang ini sudah berhari-hari satu minggu lebih konflik ini tampaknya terus berkembang dan puak Melayu Islam dan solidaritas dari HAM dan lain sebagainya ya ini akan membawa langsung terhadap pencapresan itu dalam pilpres itu efeknya mengerikan pemirsa bagi capres-capres yang diidentifikasi sebagai penerus Jokowi atau pro Jokowi dan baliho-baliho capres itu yang bersama dengan Jokowi pasti ketakutan oh ini rupanya ya capres ini sama karakternya dengan Jokowi ya kemudian ada juga ledekan dari Queen Silent dia Pak Ganjar pernah terpikir gak Pak kalau konflik Wadas, Batang, Kendeng, Gunung Kendeng pati yang bikin wilayah lainnya itu terinspirasi jadi Ganjar ini memang meminta kepada pemerintahan pusat, pemerintahan Jokowi untuk atasi konflik di rempang dengan jangan sampai gitu ya wilayah lain itu terinspirasi melahirkan konflik-konflik lain nah ini Queen Silent saya kira justru karena Ganjar itu bukan sekedar terpikir tapi mengalami bagaimana kasus Wadas itu membuat sebagian penduduk Jawa Tengah itu mengalihkan dukungan, gak lagi ke dia bagaimana kasus Kendeng itu menjadikan itu tergerus simpati publik kepada Ganjar dan itulah yang memang ternyata daerah-daerah rembang parti ya Purworejo itu begitu Anis itu dinobatkan sebagai capres sambutannya itu luar biasa pemirsa nah ini akan tampak sekali karena rempang ini representasi dari Melayu dan beberapa organisasi Melayu memang sudah memberikan dukungan kepada warga rempang yang digusur pemerintah gitu maka efeknya memang kepada capres itu ya ini memang menakutkan pemirsa bukan hanya pada Ganjar Pranowo ya tapi Prabowo juga akan seperti itu cuma beda memang ya kualitas capres itu dalam mengatasi sengketa yang ada di publik ya kalau kasus Wadas sendiri itu walaupun Ganjar itu pro oligarki gitu ya tapi betul-betul mencoba meyakinkan warga ya bolak-balik ke Wadas itu ya tetapi tetap saja namanya juga walaupun lembut tetapi juga karakternya tidak pro rakyat ya akhirnya tidak membuahkan hasil yang agak luar biasa itu adalah Prabowo Subianto sampai hari ini tampaknya dia tidak peduli dengan kasus rempang itu seperti apa pendapatnya atau pokoknya pejah gesang derek Jokowi ya urusan rakyat itu pokoknya saya minta izin rakyat untuk berkuasa saja ya dia tidak peduli dengan nasibnya rakyat itu ya dan ini memang satu situasi yang membuat sekali lagi capres-capres yang pro atau diidentifikasi oleh rakyat ya sebagai capresnya istana dan itu ditunjukkan oleh balio-balio antara Jokowi dengan capres-capres itu layak untuk ketakutan ngeri memang efeknya bisa ngeri karena sebaran beritanya itu luar biasa masalah rempang ini sebaran beritanya itu luar biasa dan ya pada akhirnya memang orang akan semakin hari semakin tersadar disamping memang situasi sulit yang malah menggila di zaman Jokowi ini dan karena itulah ya ganjar itu minta pemerintah itu cepat asasi konflik di rembang ini ini pemirsa beritanya baru saja bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo menyoroti konflik di pulau Rempang Batam Kuala Kepulauan Rio ia mendorong agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik itu pemerintah harus segera turun tangan ya sudah yang diturunkan pertama kali ya polisi BRIMOB TNI TNI Water Cannon ya kan pentungan dan lain sebagainya ya jangan lama-lama apalagi aparatur yang mesti bisa menyelesaikan selesaikan itu dengan cepat itu kata ganjar di Jakarta Teater Minggu 17 September 2023 tetapi bagaimana ganjar berbicara hak-hak rakyat rempang ini yang tambahnya tidak menjadi perhatiannya karena yang ditakutkan itu adalah kalau ini membawa efek yang mengerikan bisa jadi itu ya ia mengaku jika konflik tersebut tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan konflik lainnya ya ganjar juga menyarankan agar pengelola dan orang yang bercanggung jawab dapat segera diminta menyelesaikannya ya kalau itu tidak bisa diselesaikan maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain makanya mesti diselesaikan akar persoalannya dibuka begitu dan beberapa aktornya bisa dipanggil disana ada kepala daerahnya disana ada pengelolanya gitu ya jadi memang tidak berbicara tentang hak-hak warga rempang itu berbeda dengan Anies Baswedan ya kalau kebijakan ya yang dilakukan pemerintah diprotes warga karena hak-hak warga dilanggar oleh pemerintah bahkan Anies mengatakan apa gunanya kita merdeka kalau tanah itu malah tidak bisa dimiliki oleh warga apalagi tanah yang sudah dimiliki oleh warga dicabut semena-mena oleh pemerintah karena sudah diizinkan kepada pengusaha ya untuk membangun satu proyek ya seperti ditunjukkan oleh apa namanya tweetnya Partai Sokmet ya rakyat ini sebetulnya sudah punya surat ya dan menurut standarnya Jokowi dia harusnya punya surat sertifikat hak milih karena diterbitkan suratnya itu tanda memiliki menempati dan sebagainya itu oleh kelurahan atau mungkin yang disebut sebagai gire gitu ya itu tahun 1995 tapi sampai sekarang ternyata malah tidak dikeluarkan sertifikatnya yang salah bukan rakyatnya orang yang berkewajiban pihak yang berkewajiban untuk memberikan sertifikat inilah yang masalah ya dan akhirnya nasibnya seperti sekarang hujan tangis ya di satu sisi ya sekarang apa namanya dari pihak aparat tampaknya malah suaranya semakin keras tidak tahu pemirsa kalau sampai akhirnya nanti terjadi korban yang agak tragis gitu ya apa yang akan terjadi tetapi sekali lagi bagi capres capres yang pro pemerintah ini betul-betul sangat merugikan mereka bila taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh